Pohon keramat jilid 19. Tancu memandang ke arah keliling isi guha. Dimanakah nona baju merah tadi ia bertanya, sudah pergi, berkata Ong Jiehau. Sudah kukatakan, dia hendak menggunakan dirimu, kau tidak percaya, hanya mendengar sepaitah dua patah kata ucapan seorang wanita kau bersedia membunuh orang. Di kemudian hari entah berapa banyak orang-orang yang akan kau bunuh bila menjumpai wanita-wanita yang sebangsanya, Ong Jiehau berkata. Selanjutnya, aku tidak percaya kepada ucapan wanita, mulai saat ini kau harus mendengar segala perintahku, aha tentu saja, Tancu berhasil menarik kembali kawan itu. Mereka berjalan bersama-sama, tiba di ruang tidur Tancu mendudukan diri di tempat pembaringan. A-a-a-a, pemuda itu lompat bangun. Mengapa ada benda ini Ong Jiehau terguguk-guguk. Gadis tadi. Gadis tadi yang aku tidak mengerti kau tolol, setelah ku tangkap dirinya, terus ku bawa ke tempat tidur, si dungu mengatakan Tancu tolol. A-a-a-a-a, Tancu terkejut. M-N-G-A-P-A kau telah bersetubuh dengannya dia adalah istriku, mengapa tidak boleh? Kau terlalu jujur. Belum tahu keadaan dunia luar, M-N-G-A-P-A-K suka kepadanya, tapi dia tidak suka kepadamu. Kalian tidak dapat mengikat hubungan suami-istri, aku akan turun gunung mencarinya setelah berhasil, ku tarik pulang, agar dia menyuruh kau membunuhku lagi. Oh tidak, tidak aku tidak akan membunuhmu lagi, berkata Ong Jiehau. Baik, aku akan membantunya, segera kita turun gunung N-G, yang penting kau harus mengganti pakaian, berkata Tancu. Pakaian Ong Jiehau adalah pakaian orang hutan, terbuat dari kulit macan, wajahnya pun tidak terurus, tentu saja Li Bwe tidak tertarik kepadanya. Ong Jiehau berteriak girang. Aha, pagi-pagi kita akan berangkat, berkata Tancu. Oh, aku lupa memberitahu, tiba-tiba Ong Jiehau berkata lagi. Apa yang telah kau lupakan seseorang yang menggunakan tutup kerudung muka mencarimu? Dia? Kau kenal dengannya seorang cacat yang duduk di kursi roda betul, dimanakah orang itu bertanya Tancu? Sudah pergi, orang cacat yang duduk di kursi roda hendak mencari hantian Tancu, apakah maksud tujaannya? Tancu ingin tahu. Ong Jiehau berkata lagi. Orang itu marah dikatakan olehnya. Bila ia tidak berhasil menemukanmu, dia hendak membuat perhitungan denganku. Ong, mereka bermalam di guha itu. Pada hari berikutnya, Tancu mengajak Ong Jiehau turun gunung, mereka meninggalkan puncak pek soat hong. Pertama-tama, Tancu mengajak seng kawan untuk membuat pakaian. Ong Jiehau meninggalkan pakaiannya yang terbuat dan kulit macan. Tujuan dari kedua orang itu adalah mencari si gadis berbaju merah Li Buwe. Tentu saja, Tancu dan Ong Jiehau tidak tahu siapa nama dari gadis berbaju merah itu. Li Buwe tidak memperkenalkan dirinya. Tentu saja kedua pemuda itu tidak dapat mengetahui namanya. Suatu hal yang menyulitkan Tancu dan Ong Jiehau kemana mereka harus menemukan gadis baju merah itu. Gadis baju merah adalah murid Giyok Hong orang yang menjadi musuh besar Giyok Huyong. Bila Tancu menanyakan kepada seng ibu, tentu dapat mengetahui. Giyok Huyong dapat mengetahui tempat tinggal Giyok Hong? Belum tentu. Teringat kepada ibunya, Tancu menjadi sangat khawatir. Gadis baju merah telah kembali tentunya mengadu kepada gurunya, bahwa percipta drama pohon penggantungan Giyok Huyong tidak hadir dual maut di puncak Pek Soat Hong. Besar kemungkinan bahwa Giyok Hong mengajak murid-muridnya menyerang sumur tua lembah penggantungan. Keadaan seng ibu sangat berbahaya. Seorang lain pun berada di dalam keadaan bahaya itu telah Chang Cheng Cheng. Adanya gadis itu di dalam sarang perkumpulan Kim Iekau tentunya membahayakan kesehatannya. Kecuali Chang Cheng Cheng masih ada seorang lain yang tiada kabar berita, itulah si ular gulis Xiao Tin. Besar kemungkinan. Xiao Tin jatuh ke dalam tangan orang-orang Kim Iekau. Kemana dia harus pergi? Kembali ke lembah penggantungan? Atau ke markas besar Kim Iekau di lembah Ngergol Liyong? Tan Chiu sangat bingung. Dua tugas sangat mendesak sekali. Kecuali dua unsur tadi yang membingungkan kepentingan Ong Jiehau. Kemana perginya si gadis baju merah? Siapakah nama gadis itu? Menyaksikan seng kawan yang melakukan perjalanan dengan acuh-ta'acuh, Ong Jiehau berkata, Aku sedang memikirkan jalan yang harus kita tempuh. Mengapa Tan Chiu menepuk kepala ia mendapat jalan untuk mengatasi kesulitan? Ia berkata maukah kau menolong kita sudah menjadi kawan, bukan berkata si jago-dungmu. Di antara sesama kawan sudah menjadi kewajiban untuk saling tolong, bagus. Aku hendak minta pertolongamu, aha, mengapa kau tidak mengatakan kita berpisah? Aku menuju ke gunung Ngergol Liyong hendak menolong, aku kau membantu kakakku, menjaga ibuku, dimanakah kakakmu itu di satu sumur tua yang terletak di belakang klenteng di dekat rimbah penggantungan, aha, di dalam sumur tua Ong Jiehau terkejut. NG. Kau masuk ke dalam sumur itu, mereka akan menyambutmu. Itulah sumur tua, Tan Chiu membuat suatu gambar tempat untuk menjumpai rombongan ibunya. Membawa gambar peta itu, Ong Jiehau menuju ke arah sumur penggantungan. Tan Chiu menuju ke arah lembah Ngergol Liyong di gunung Ngergol Liyong San. Mereka berpisahan, mengambil dua jalan yang tidak sama melakukan tugas masing-masing. Cerita bercabang dua, mari kita mengikuti perjalanan Tan Chiu. Dia menuju ke arah lembah Ngergol Liyong, perjalanan yang tidak asing bagi Tan Chiu. Itulah kepergiannya yang kedua kali. Tiba di lembah Ngergol Liyong, ia tidak segera menampilkan diri, dia bersembunyi memeriksa keadaan tempat itu. Melewati pos-pos penjagaan para anggota Kim Iekau. Tan Chiu berhasil menyelundup masuk ke dalam markas besar perkumpulan itu. Deretan bangunan rumah telah berada di depannya, tidak sedikit dari peronda-peronda yang mengadakan penjagaan. Keamanan di markas besar Kim Iekau dijaga sangat ketat. Tan Chiu maju merayat, tiba-tiba terdengar suara bentakan. Siapa datangnya suara dari salah satu pohon, hal itu mengejutkan Tan Chiu. Hei bentak lagi orang itu. Sebutkan namamu, Tan Chiu mengirim satu bacokan tangan. Hei orang itu jatuh keluar dari tempat persembunyiannya, dia menyembunyikan diri di dalam sebuah pohon. Hampir Tan Chiu diketahui olehnya. Penjagaan bukan saja dilakukan oleh mereka yang berdinas penjaga gelap pun memperkuat keamanan di daerah itu. Menyembunyikan diri di dalam pohon sungguh sangat luar biasa. Mungkinkah dia dapat menembus penjagaan gelap itu? Tan Chiu berpikir lama. Tiba-tiba ia lompat girang, cepat dua membuka pakaian kuning orang itu, dia telah mendapat akal, dengan menyamar menjadi salah seorang anggota Kim Iekau tentunya mudah masuk ke sarang mereka. Tan Chiu berpakaian berdandan sebagai seorang anak buah Kim Iekau. Setelah mengembalikan tubuh orang itu ke tempatnya yang semula, Tan Chiu berjalan masuk. Tiba-tiba terdengar suara bentakan. Ye U Hang ada apa Tan Chiu terkejut, dari sebuah undukan tanah muncul beberapa kepala orang, pertanyaan keluar dari mulut salah seorang darinya. Aman, berkata Tan Chiu membawa logat orang yang bernama Ye U Hang. Seperti apa yang kita ketahui, Ye U Hang telah mati di bawah tangan si pemuda. Kita harus berhati dua, malam ini akan mendapat kunjungan orang, NG, Tan Chiu melanjutkan perjalanannya. Pikirannya bekerja siapakah orang yang hendak berkunjung ke markas Kim Iekau? Apakah maksud tujuannya? Dia sudah berada di depan sebuah bangunan kuning, lebih besar dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Lagi-lagi Tan Chiu mendapat teguran. S.I.A.P.A. Ye U Hang, dengan tenang. Tan Chiu memberi jawaban. Apa yang kau kerjakanlah? Tan Chiu mendapat ujian berat. Bagaimana ia harus mengatasi kesulitannya? Di saat yang tegang itu, tiba-tiba berlari datang tiga orang berbaju kuning. Orang yang hendak memeriksa Tan Chiu membentak lagi. Ada apa tanda seru? Mereka sudah tiba di mulut lembah, tiga orang yang baru datang memberi laporan. A.A.A.A.A. Tanda seru. Lekas bikin persiapan, keadaan menjadi agak kalut masing dua menjalan tugas yang telah ditentukan. Menggunakan kesempatan itu, Tan Chiu meninggalkan mereka. Dia lari ke samping, menyembunyikan diri di balik pohon. Banyak orang berbaju kuning berlari-larian di antaranya, terlihat Kim Sam Nio, mengajak beberapa orang, dia meninggalkan bangunan itu. Tan Chiu melanjutkan penyelidikannya, ia harus mencari letak kamar tahanan. Suatu ketika, Tao Chiu lompat masuk ke lorong panjang. Tiba-tiba ada orang yang memerentak. Siapa? Tan Chiu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia menyelipkan dirinya ke dalam lorong. Di situ ada pintu, dia mendorong pintu itu, ia masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar tertidur seorang gadis. Di kala Tan Chiu memasuki kamarnya, gadis itu terkejut, ia membelalakan matanya. Di luar terdengar suara orang dua yang mengejar. Di mana di sinikah dia bagaimana bayangan orang itu laki dua atau wanita teriakan dua itu menuju ke arah kamar. Tan Chiu menemukan jalan buntu, tidak ada tempat persembunyian baginya. Tiba-tiba ia mendapat akal. Dia lompat ke tempat tidur gadis itu, memuka kain selimut mengeram di bawah kain penutup hawa dingin itu. Dengan suara penuh ancaman, ia bergeram. Berani kau mengatakan aku bersembunyi di tempat ini, segera kubunuh kau lebih dahulu, pedangnya telah ia sodorkan ke arah si gadis. Pintu kamar dibuka orang, beberapa orang berbaju kuning memasuki ruangan itu. Mereka di bawah pimpinannya seorang tua. Gadis berselimut itu bicara. Sam Siok, ada urusan apa ia memanggil Sam Siok yang berarti paman ketiga. Orang tua baju kuning yang dipanggil Sam Siok memeriksa seluruh ruangan, ia tidak menemukan sesuatu. Ia bertanya, Kim Chui, ada orang yang memberi laporan bahwa sesosok bayangan telah memasuki kamarmu, Tan Chiu yang bersembunyi di dalam selimut, mengerahkan ancamannya pedangnya. Kim Chui, demikian nama gadis itu berkata, aku tidak melihat, orang tua berbaju kuning mengkerutkan keningnya. Ia tidak percaya. Kim Chui berkata, mungkinkah salah lihat, salah lihat orang tua semakin curiga. Kim Chui berkata lagi, mungkin bayangan kucing yang dilihat olehnya. Bayangan kucing nah, itu dia kucingnya, Kim Chui menunjuk ke arah sudut kamarnya. Di sana terlihat seekor kucing putih, bermulu panjang, dia memandang ke arah orang tua itu. Kim Ia Lo Jin demikian nama paman Kim Chiu yang ketiga itu ragu-ragu, memeriksa lagi keadaan di dalam kamar itu. Akhirnya ia menerima kenyataan. Kim Chiu berkata, Sam Siok, masih ada urusan lain itulah suatu permintaan agar mereka meninggalkan kamarnya. Kim Ia Lo Jin mengajak semua orang meninggalkan kamar Kim Chiu. Tan Chiu menyikap selimut, kepalanya nongol keluar, mulutnya terbentang hendak bicara. Cepat-cepat Kim Chiu mengulapkan tangan, suatu tanda agar pemuda itu tidak membuka mulut. Tan Chiu belum mengerti akan maksud tujuan gadis itu. Lama sekali mereka saling pandang. Tan Chiu memasang kuping panjang. Sesuatu dengan nafas masih berada di luar pintu, ternyata orang tua berbaju kuning. Kim Ia Lo Jin belum percaya kepada keterangan yang diberikan oleh kemenakannya, ia memasang kuping juga. Tidak lama suatu derap langkah yang sangat perlahan meninggalkan kamar itu. Dia adalah Kim Ia Lo Jin yang berjalan pergi. Tidak ada suara di dalam kamar kemenakannya, maka orang yang hendak dicari bukan di kamar itu. Tan Chiu mengeluarkan nanas lega. Nasib masih baik, ia tidak dipergoki oleh orang tua baju kuning itu. Dengan rasa terima kasih ia memandang gadis yang bernama Kim Kui itu. Kim Kui menganggukan kepala, ia berkata. Mereka telah pergi, Tan Chiu membelalakan mata, dikala bahaya mengancam ia kurang menaruh perhatian. Kini bahaya telah lewat. Meneliti keadaan gadis ini hatinya tercekat, agaknya gadis tersebut berada dalam keadaan telanjang. Sangatlah masuk di akal mengapa Kim Ia Lo Jin tidak membuka selimutnya kemenakan itu. Ternyata Kim Kui berada di dalam keadaan sakit, tentu saja harus berselimut. Kim Kui memandang pemuda itu letak mereka terlalu dekat, mereka berhadapan muka, napas masing-masing terdengar jelas. Debaran jantung Tan Chiu memukul keras. Kim Kui membuka mulut. Hei, hendak berkeram terus-menerus di dalam selimut Tan Chiu merayap keluar. Keadaannya sangat tidak bersemangat, ia hendak pergi. Kim Kui berteriak. Hei, seperti inikah perlakuanmu Tan Chiu terkejut, sadar dari lamunannya, menunjuk hormat dan berkata. Atas bantuan Nona, aku mengucapkan banyak terima kasih. Hanya mengucapkan terima kasih. Maksud Nona aku telah menolongmu, tahu bertanya si gadis. Tan Chiu menganggukan kepala. Mengapa berkata Tan Chiu? Aku mengharapkan bantuanmu, bantuan NG, aku menderita luar biasa, aku tidak mengerti. Berkata Tan Chiu, ku ceritakan kepadamu suatu hari dikala aku melatih ilmu pedang, seekor ular yang jahat memagut, terlalu cepat, ular itu berkepala segi ciga, sangat berbisa aneka. Macam pengobatan telah kulakukan tanpa hasil sama sekali, Tan Chiu mendengar cerita Kim Chui dengan penuh perhatian. Kim Chui meneruskan ceritanya. Ayahku Kim Ie Mo Jin. A-A-A Tan Chiu berteriak, ternyata ia sedang berhadapan dengan Putri Ketua Perkumpulan Kim Ie Kau. Mengapa Kim Chiu terkejut? Kawana Kim Ie Mo Jin bertanya Tan Chiu. MENG APA Putri Ketua Perkumpulan Kim Ie Kau, betul, Kim Chui menganggukan kepala. Ayahmu jahat, dia menyuruh orang. Menangkap kawanku. Menangkap kawamu bertanya Kim Chui. Siapakah nana kawanmu itu Chang Cheng Cheng, a-a-a-a-a. Kau Tan Chiu betul, murid Su Siok, bertanya lagi Kim Chui. Siapa yang kau artikan dengan Su Siok? Dia adalah Putri Angin Tornado Kim Hang Hang, a-a-a-a Tanda Seru Tan Chiu berteriak, Su Hu juga disini. Dia ditawan oleh ayahku, Kim Chiu memberi keterangan. Kecuali mereka masih ada seorang gadis yang bernama Xiao Tin, a-a-a-a. Xiao Tin juga ditawan kalian NG. Kau hendak menolong mereka, aku harus menolong mereka, berkata Tan Chiu. Tidak mungkin, berkata Kim Chui. Mengapa tidak mungkin bertanya Tan Chiu? Kim Chui memberi keterangan. Mereka ditawan di dalam tekanan batu, tidak seorang pun tahu di mana letak tahanan batu itu, kecuali keluarga kami dan beberapa orang yang dipercaya. Penjagaan sangat keras, kau tahu Kim Chui menganggukan kepala. Mau memberi tahu di mana letak tempat tahanan batu itu, Tan Chiu memohon, aku akan membantu, berkata Kim Chui. Membantu Tan Chiu tidak percaya. Betul, kau membantu menyembuhkan penyakitku dan aku membantu kau menolong mereka, menyembuhkan penyakitmu. Bapak tanya Tan Chiu. NG sudah kukatakan, ayahku tidak berdaya, racun ular itu sangat mahabisa. Dengan aneka macam obat, mereka mempertahankan jiwaku, tapi tidak dapat menolong mengeluarkan bisa racun, bagaimana aku dapat menolongmu bertanya Tan Chiu. Sedangkan ayahmu sekalian tidak sanggup menyembuhkannya. Si Yau Pin berkata kepadaku, bahwa kau mempunyai sebuah bola mutiara Jip Go A Chiu. Jip Go A Chiu Tan Chiu teringat kepada pemberiannya Tio A.I. Kim Chui menganggukan kepala. Betul, berkata gadis itu. Tan Chiu mengeluarkan mutiara Jip Go A Chiu. Dia percaya, Jip Go A Chiu dapat menyembuhkan luka Kim Chui, mengingat hasiat itu yang sangat luar biasa. Ia menyerahkan mutiara Jip Go A Chiu kepada Kim Chui. Si gadis menyengir. Tolonglah, ia berkata. Tidak menyambut mutiara itu, tapi... Tapi mengingat keadaan si gadis yang tanpa pakaian, bagaimana membantunya? Kim Chui mengeluarkan suara dari hidung. Mengapa menggunakan kata-kata tapi berkata Kim Chui? Di antara kita, di antara kita telah terjadi benturan tubuh bukan berkata Kim Chui. Menolong dirimu aku rela. Sebaiknya demi kepentinganmu, mungkinkah kau tidak mau dengan tangan yang gemetaran, Tan Chiu menyikap selimut si gadis. Tan Chiu menggeser kain selimut, Kim Chui memeramkan mata. Apa boleh buat, demi menolong gadis itu dari kesengsaraan badan? Tau Chiu menempelkan mutiara Jip Go A Chiu di tempat lukanya. Luka dipagut tular tepat di bagian paha besar Kim Chui. Takdir mengatur jalan cerita seperti ini, apa mau dikata? Luka dipagut tular masih membengkak. Karena itulah Kim Chui tidak dapat berpakaian, Luka menjalar sehingga kaki dan perut. Di kalabola Jip Go A Chiu ditempelkan di tempat luka, darah hitam mengalir keluar. Kim Chiu mengerutkan alisnya, ia menahan sakit. Sakit bertanyakan Chiu. Gadis itu hanya memberi anggukan kepala. Tidak bicara. Gisa jahat telah disedot keluar mengalirnya bertentangan dengan arus darah, tentu saja sangat sakit. Tidak lama kemudian, bengkak tubuh pada gadis itu telah meredah, meredah dan akhirnya lenyap sama sekali. Tempat luka yang memerah mulai kempis. Akhirnya Tan Chiu berhasil menyembuhkan luka gadis itu. Dia menarik mutiara Jip Go A Chiu. Sudah, berkata Tan Chiu. Keringat telah membasahi sekujur tubuh gadis itu, walaupun demikian, wajahnya bercahaya terang. Ada obat pengering untuk luka berkata Tan Chiu telah menyimpan mutian Jip Go A Chiu. Ada dari dalam bantal. Kim Chiu mengeluarkan bubuk putih. Obat khusus untuk mengeringkan luka. Tan Chiu menyambut serbuk putih itu, ditaburnya di atas mulut luka. Dibungkusnya dengan kain. Kim Chui menyelimuti dirinya. Terima kasih, ia berkata perlahan. Sama-sama, butiran air mat mengalir di kedua kelopak Kim Chiu. Tan Chiu terkejut. Mengapa, ia bertanya. Kau hendak pergi bertanya si gadis. NG, meninggalkan aku-aku-aku, Tan Chiu menjadi gugup sekali. Katakanlah terus terang, bagaimana. Kesanmu kepada ku bertanya Kim Chiu. Tidak buruk, kau telah menyaksikan seluruh bagian dari tubuhku berkata Kim Chiu. Ia menundukkan kepala. Demi kepentingan. Dikala kau memasuki selimutku Kim Chui berkata dingin. Kita orang betul. Bagaimana hidup kita di kemudian hari aku Tan Chiu. Tidak sukakah kepadaku kedudukan kita sangat berlawanan, berkata Tan Chiu. Karena ayahku NG ku harapkan saja, kalian dapat rujuk kembali. Tan Chiu telah menyembuhkan penyakit Kim Chui. Dan Kim Chui mengajak pemuda itu ke bagian kamar tahanan batu. Di suatu tempat yang sangat tersembunyi di tempat yang banyak rahasianya. Tan Chiu berhasil memasuki kamar-kamar tahanan di ruang batu. Di mana Suhu bertanya Tan Chiu. Di kamar itu, berkata Kim Chui. Seorang nenek membelakangi mereka mendengar derap kaki. Ia menoleh itulah putri angin tornado Kim Hang Hang. Tan Chiu memegang jeruji besi dan berteriak. Suhu kejadian yang berada di luar dugaan Kim Hang Hang. Kau ia menunjukkan ketidakpercayaannya kenyataan itu jauh sekali. Suhu. Tan Chiu akan menolong dirimu. Aku bersyukur, berkata Kim Hang Hang. Kim Chiu telah membuka pintu kamar tahanan. Setelah itu, ia pergi membuka kamar tahanan Chang Cheng Cheng dan Xiao Tin. Mereka berkumpul di kamar tahanan Kim Hang Hang. Suhu. Mari kita meninggalkan tempat ini, berkata Tan Chiu. Kim Hang Hang menggeleng dua kepala. Ia berkata, Kalian pergilah Tan Chiu bingung. Mengapa ia tidak mengerti akan sikap guru itu? Kim Hang Hang berkata, Aku dibesarkan di dalam perkumpulan Kim Iekau. Ayahku mati karena pengkhianatanku, dosaku harus kutebus. Kalian pergilah. Aku tidak mau. Suhu Tan Chiu masih mencoba untuk mengajak guru itu meninggalkan kamar tahanan. Lekas kalian pergi, Kim Hang Hang membentak. Chang Cheng Cheng, Xiao Tin dan Kim Kui mencoba mengadakan bujukan. Tingkat kedudukan Kim Hang Hang berada di atas ketiga gadis itu. Dia menolak, Pergilah ia mengusir mereka. Di bawah tuntunan Kim Kui, Tan Chiu dan dua kawan wanitanya meninggalkan tempat tahanan Kim Iekau. Kim Kui adalah putri ketua perkumpulan Kim Iekau Kim Ie Mo Jin. Secara tidak disengaja, Tan Chiu memasuki kamar gadis itu. Hasil dari pertemuan itu adalah bantuan tenaganya. Mereka berhasil mebebaskan Siu Tin dan Chang Cheng Cheng. Kim Hang Hang berat kepada perkumpulan yang membesarkan dirinya. Ia menolak melarikan diri. Mereka tiba di mulut guha rahasia dari tawanan batu. Di sana telah berbaris orang-orang berbaju kuning. Mereka berada di bawah pimpinan paman Kim Kui yang bernama Kim Ie Lo Jin. Kim Kui terbelalak. Kim Ie Lo Jin mengeluarkan suara dingin bagus. Berani kau bersakongkol dengan orang luar Tan Chiu menampilkan dirinya. Ia berkata, Bukan urusannya. Akulah yang memaksa. Kim Ie Lo Jin menganggukan kepala. Ia berkata, Bagus. Kau bernama Tan Chiu betul, Si pemuda tidak menyangkal. Luar biasa, Kim Ie Lo Jin memberikan pujian. Rencana yang bagus. Pandai kau menggunakan tenaga kemenakanku, Hi. Pandai kau mengerti tipu, Hi. Dua orang menyerang dari depan secara berterang. Dan kau dengan membawakan sikapnya yang seperti pencuri menyelingap masuk, Menolong orang tanda seru aku membawa dua orang kawan Tan Chiu menjadi bingung. Jangan berpura-pura tolol, Bentak Kim Ie Lo Jin. Penghuni Guha kematian kakak beradik bukan orangmu. Ternyata Tio A.I. K.I. dan Tio B.I. K.I. telah menyerang Kim Ie K.O. Tan Chiu sangat girang. Xiao Tin berteriak. Gruku juga datang Kim Ie Lo Jin berkata lagi. Jangan terlalu cepat bergirang. Kau Chiu sedang mengusir mereka. Chang Cheng Cheng telah dikurung orang tanpa sebab kemarahannya tidak terhingga. Dia maju dan berkata, Apa yang hendak kalian lakukan menangkap orang, berkata Kim Ie Lo Jin. Bagus. Tangkap aku dahulu berkata Chang Cheng Cheng. Ilmu kepandaian si gadis sangat tinggi bila bukan kelengahannya, bila bukan Kim Sam Hyo yang menggunakan tipu menyebar obat dius Chang Cheng Cheng. Tidak dapat dikalahkan, kemarahan itu hendak mendapat tempat pelampiasan, ia mendekati lawan. Kim Ie Lo Jin mengibaskan tangan. Tangkap mereka, ia memberi perintah. Dia menerjang Chang Cheng Cheng seorang yang berbaju kuning mempunyai ukuran badan lebih gemuk menyerang Tan Chiu. Seorang kurus menyerang Xiao Tin. Dua orang itu adalah jago kelas satu. Mereka hendak menangkap tiga orang musuh. Orang-orang berbaju kuning lainnya berkepandayan agak rendah, mereka mengurung rapat-sapat. Kim Chui berteriak-teriak. Hentikan pertempuran ini titik. Hentikan pertempuran ini tanda seru tidak ada yang menggubris teriakan Putri Ketua Perkumpulan Kim Ie Kau. Kedudukan Kim Ie Lo Jin sebagai paman Kim Chui lebih tinggi. Mereka hanya taat pada perintahnya. Tiga jago Kim Ie Kau menempur tiga musuh mereka. Pertempuran terjadi cepat sekali. Kim Chiu membanting-banting kaki. Dia tidak mengharapkan kejadian itu. Kekalahan manapun tidak dikehendaki. Kekalahan Tan Chiu berarti kekalahan dirinya. Kekalahan Seng Paman berarti memperdalam permusuhan. Dan perjodohannya dengan si pemuda akan terganggu. Ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng sangat mengejutkan Kim Ie Lo Jin. Kim Ie Lo Jin menduduki kursi kedua setelah saudaranya. Belum juga ia berhasil menangkap gadis baju putih itu. Ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng berada di atas ilmu kepandayan Tan Chiu. Bila Kim Seng Nyo tidak menggunakan obat dius belum tentu ia dapat ditangkap oleh orang-orang Kim Ie Kau. Di saat ini, Chang Cheng Cheng sedang ada kemarahan gerak-geraknya sangat sebat. Tentu saja membuat Kim Ie Lo Jin tidak berdaya. Ilmu kepandayan si gendut dan sim kurus yang melawan Tan Chiu dan Xiao Tin berada di bawah Kim Ie Lo Jin. Sebentar kemudian mereka berada di pihak yang terdesak. Kim Cui menyaksikan dengan sangat cermat. Tan Chiu memukul, Hou si gendut jatuh terluka. Di saat yang sama, Xiao Tin hampir menamatkan jiwa lawannya. Kim Cui berteriak. Jangan bunuh mereka Tan Chiu dan Xiao Tin menarik diri. Beberapa orang Kim Ie Kau memayang bangun kedua jago mereka. Di kala ini, Chang Cheng Cheng mengeluarkan bentakan. Ia mendesak Kim Ie Lo Jin. Kim Ie Lo Jin mendorongkan kedua tangannya. Chang Cheng Cheng tidak mau menyerah. Dia juga mengerahkan tenaga. Menepuk dua pukulan itu terdengar suara yang sangat keras. B-L-I-G-U-R. Kim Ie Lo Jin mundur jauh mulutnya mengeluarkan darah. Chang Cheng Cheng yang mundur dua langkah. Dia tidak menderita luka menggunakan kesempatan musuh tidak berdaya. Ia meneruskan serangannya lompat tinggi memberi tekanan pukulan. Kim Cui berteriak lagi. Nona Chang Cheng Cheng menarik pukulannya. Ia melayang turun. Kim Ie Lo Jin menderita luka yang amat parah. Kedua matanya memancarkan api kebencian. Chang Cheng Cheng berdengus. Bila tidak memandang muka terang Nona Kim, aku tidak mengampuni dirimu. Kim Ie Lo Jin menggeretek gigi. Ia berkata, Baik aku menyerah kalah. Aku tidak percaya kalian tidak meninggalkan tempat ini. Dia hendak mengajak orang-orangnya meninggalkan musuh-musuh itu. Di sana telah bertambah seorang berbaju kuning. Itulah To'ako Kim Ie Lo Jin ayah Kim Cui, Kau Chu Kim Ie Kau Kim Ie Mo Jin. Wajah Kim Cui berubah. Ayah, ia memanggil perlahan. Kim Ie Lo Jin memberi hormat. To'ako Kim Ie Mo Jin menganggukan kepala. Memandang Seng Putri ia mengajukan rasa herannya. Kim Cui, ia memanggil, Kau dapat berjalan aku sudah sembuh, berkata Kim Cui. Siapa yang menyembuhkan lukamu bertanya lagi Kim Ie Mo Jin. Dia Kim Cui menunjukkan Tzu, sikapnya sangat takut. Bagus, berkata Kim Ie Mo Jin. Maka kau membantunya, menolong kawan-kawannya? Kim Cui semakin gemetar. Kim Ie Mo Jin mengeluarkan suara geraman sangat menyeramkan seperti seekor binatang purbakala yang hendak menerkam orang. Tan Ciu menampilkan diri, ia berkata, Kau Ciu, begitu galak kau pada putri sendiri, suaranya sangat dingin, sangat menantang. Kim Ie Mo Jin mengalihkan sinar pandangan matanya, tertancap di wajah si pemuda. Kau yang bernama Tan Ciu, ia bertanya, tidak salah, memang luar biasa. Kau adalah seorang pemuda luar biasa. Sangat berani, terima kasih, kau berani berkunjung datang, mengapa tidak berani menemuiku? Kau Ciu adalah pucuk pemimpin tertinggi dari perkumpulan Kim Ie Kau, mana mudah untuk diketemukan, hahaha, kau belum menerima panggilanku. Hahaha, tujuan kau cuh hendak memiliki Tian Mo Polok, ada hubungan apa dengan Nona Chang Cheng Cheng dan Nona Xiao, mengapa menawan mereka Kim Ie Mo Jin menganggukan kepala? Berapakah umurmu? ia bertanya. 21, bila kau tidak mati, 20 tahun kemudian, rimba perselatan berada di bawah kekuasaanmu, Kim Ie Mo Jin ada niatan untuk membunuh Tan Ciu. Bila mana rimba perselatan akan berada di bawah kekuasaan Tan Ciu. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, karena Tan Ciu tidak mungkin lolos dari kekejamannya. Wajah Kim Cui berubah menjadi pucat. Tan Ciu tidak gentar. Ia berkata, aku masih ingin hidup 20 tahun lagi bagus. Serahkanlah kitab Tian Mo Polok bila tidak kau dapat mengetahui, apa akibat dari penolakan ini aku ingin mengetahui kepalamu cukup keras, hi hampir menyerupai batu, bagus. Kepala batu, segera menerima tangan besiku, Kim Ie Mo Jin menghampiri si pemuda. Tan Ciu telah siap sedia. Kim Cui berteriak. Ayah. Dia menyelap di depan ayahnya, bermaksud menggagalkan gerakan ayahnya itu. Kim Ie Mo Jin membentak. Minggir ayah, minggir, tangan Kim Ie Mo Jin dikibaskan. Maka Kim Cui jatuh ke belakang. Kau cu, inikah perbuatanmu Tan Ciu mengeluarkan suara. Hektometer Kim Ie Mo Jin berdengus. Ku ulang lagi permintaanku. Menyerahkan kitab Tian Mo Polok atau menyerahkan jiwamu, kita akan menggambil putusan di atas pertempuran. Bagus, berkata Kim Ie Mo Jin. Kalian boleh maju semua, Tan Ciu membusungkan dada. Aku seorang pun cukup. Ia berkata ha ha. Kau ha, ha, mengapa tertawa bila berhasil menerima 10 jurus serangan kau bebas dari kematian, berkata Kim Ie Mo Jin memberikan janji. Bila tidak dapat menerima sampai 10 jurus Tan Ciu masih hendak berkelakar. Bila kau tidak dapat menerima serangan-seranganku itu, tentu jiwamu melayang ke alam baka bagus. Hendak kulihat, bagaimana aku dikirim keluar ke alam baka. Chang Cheng Cheng menampilkan diri, ia berdiri di depan Tan Ciu, dan menghadapi Kim Ie Mo Jin. Biar aku yang menerima 10 jurus seranganmu, ia berkata. Kim Ie Mo Jin membuat penilaiannya. Kau ia memandang gadis berpakaian putih itu. Betul. Biar aku yang menerima serangan-seranganmu, ia berkata. Kukira, kau harus menerima 20 jurus, berkata Kim Ie Mo Jin. Metu Kau Ju perkumpalan Kim Ie Kau sangat tajam. Sekali lihat, ia mengetahui ilmu kepandayan Chang Cheng Cheng masih berada di atas Tan Ciu. Maka ia menambah syarat-syaratnya. Melipat gandakan, dari 10 jurus untuk Tan Ciu diganti 20 jurus Chang Cheng Cheng. Baik, Chang Cheng Cheng menerima tantangan itu. Aku siap menerima serangan duamu hanya 20 jurus, Bila aku beruntung dapat menggagalkan serangan duamu, aku meminta kebebasan untuk semua orang, baik bila kau dapat menerima serangan duaku sampai 20 jurus, semua orang bebas, berkata Kim Ie Mo Jin. Tan Ciu mengundurkan diri. Chang Cheng Cheng berhadapan dengan Kim Ie Mo Jin. Kim Ie Mo Jin berkata, Sudah siap Chang Cheng Cheng menganggukan kepala. HUUUT. Kim Ie Mo Jin menjatuhkan pukulan yang pertama. Chang Cheng Cheng lompat menyingkirkan diri. Tangan Kim Ie Mo Jin yang sudah hampir jatuh di tanah, tidak ditarik pulang ia mengganti menjadi cengkeraman, mengincar naik. Chang Cheng Cheng terkejut kecepatan tangan lawan sangat cepat sekali. Hampir ia tidak dapat mengelakkan diri. Tangannya dikebutkan, hendak menotok jalan darah Kim Ie Mo Jin, dan demikianlah ia lolos dari lubang jarum, beberapa serangan luar biasa lagi dilontarkan oleh Kim Ie Mo Jin. Keadaan Chang Cheng Cheng semakin gawat. Tan Ciu, Xiao Tin dan Kim Cui memeras keringat. Mereka mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Kim Ie Mo Jin mempergencar serangan duanya. Chang Cheng Cheng bertahan sedapat mungkin. Sering ia menjumpai jurus-jurus berbahaya. Belasan jurus telah dilewatkan. Pada menjelang saat-saat beberapa jurus yang terakhir menyusul jurus ke-14. Kim Ie Mo Jin berhasil membayangi lawan-ja, dia memukul keras. Chang Cheng Cheng menempatkan dirinya di tempat jalan buntu, dia pun harus menyambuti pukulan itu. Beledur. Tubuh Chang Cheng Cheng terpental jauh mulutnya menyembur darah hidup. Chang Cheng Cheng tidak berhasil. Wajah Tan Ciu, Xiao Tin dan Kim Cui menjadi pucat. Tiba-tiba, meluncur datang sebuah benda, dikala berhenti di sana telah bertambah kursi beroda, di atas kursi itu duduk seorang berkerudung, dia adalah orang cacat yang pernah Tan Ciu jumpai. Dari kecepatan orang itu, Kim Ie Mo Jin maklum ilmu kepandayan orang cacat itu pun termasuk ilmu kelas 1. Wajahnya menunjuk rasa bingungnya. Berapa banyaklah jago-jago yang muncul di hari ini? Dia menjadi bingung. Kim Ie Mo Jin membentak. Siapa nama tuang yang mulia orang cacat berkerudung itu mengeluarkan suara dengusan? HMMM, kau tidak berani menyebut nama sendiri berkata Kim Ie Mo Jin lagi. Namaku akan mengejutkanmu, berkata orang cacat di kursi roda SHH. Kim Ie Mo Jin tertawa, siapakah yang pernah ditakuti oleh Kim Ie Mo Jin? Ha, ha, tidak takut kepada Cia Tin Ciu. Wajah Kim Ie Mo Jin berubah. Disebutnya nama dari si jago tiga jaman Cia Tin Ciu mengkeretkan hatinya, tidak ada seorang pun yang ditakuti olehnya kecuali Cia Tin Ciu. Dia kenal baik nama, bentuk tubuh dan logat suara Cia Tin Ciu. Orang ini bukan Cia Tin Ciu. Kim Ie Mo Jin berkata, Ha, ha, dengan menutup wajahmu dengan kain kerudung, kau hendak memalsukan nama Cia Tin Ciu? Siapa yang memalsukan nama Cia Tin Ciu? Pernahkah aku menggunakan namanya apakah maksud kedatanganmu? Kim Ie Mo Jin membentak. Membawa mereka, orang cacat di kursi roda menunjuk ke arah Tan Ciu dan Chang 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 sekalian. Ha, ha, kau mempunyai ilmu kepandayan yang lebih ciat-ticu yang sudah pasti berada di atasmu berkata orang cacat itu. Kim Ie Mo Jin marah sekali. Dia menengadah mengeluarkan suara lolongan panjang seolah dua menguasai dunia, seluruh lembah berkumandang suara pekehkan ini. Wajah Tan Ciu berubah. Ilmu kepandayan Kim Ie Mo Jin memang luar biasa, orang berkerudung itu tidak gentar. Tidak percaya ia berkata. Kau terlalu sombong, berkata Kim Ie Mo Jin. Sombong? Menghadapi muridku saja, hampir kau dikalahkan, muridmu Kim Ie Mo Jin. Terbelalak. Siapakah muridmu itu? Siapa yang belum lama berkutat denganmu diakim Ie Mo Jin menunjuk ke arah Chang Chang Chang. Orang cacat itu menganggukan kepala. Oh, dia guru Chang Chang Chang. Kau hendak mengajak dia pulang bertanya lagi Kim Ie Mo Jin. NG, tidak mungkin. Kecuali kau dapat mengalahkan aku, baik. Orang cacat di kursi roda itu berkata, aku akan menerima tiga pukulanmu tanpa membalas. Bila aku menang, aku akan mengajak mereka meninggalkan lembah Hengkeliong, si luur. Kursi roda meluncur datang, berhenti di hadapan Kim Ie Mo Jin. Kim Ie Mo Jin menghadapi lawan kuat. Dia harus berhati-hati, tiga kali pukulan tanpa mendapat serangan balasan. Mungkinkah ia tidak berhasil? Kim Ie Mo Jin tidak percaya. Orang itu seperti dapat menduga isi hati orang, ia berkata, tidak percaya. Baik, Kim Ie Mo Jin berkata, bersiap-siaplah untuk menerima tiga pukulanku, aku sudah siap, hut. Kim Ie Mo Jin memukul orang berkerudung yang cacat itu. Hati Tan Chiu, Siaup Tin dan Kim Chui berdebar-debar. Pukulan Kim Ie Mo Jin sangat luar biasa, batu dan debu mengulak keras. Terdengar suara benturan yang gemuruh, seolah dua benda yang memukul barang lapu. Kursi roda hanya bergoyang sebentar, mengganggu orang yang duduk di atasnya. Kim Ie Mo Jin melompongkan mulutnya, dia juga menutup kembali, betah apa hebat tenaga pukulan tadi mengapa lawan itu dapat menerima dengan mudah? Orang berkerudung itu berkata, kau belum menggunakan tenaga penuh. Berhati dualah hanya dua pukulan lagi wajah Kim Ie Mo Jin menjadi merah padam. Siapakah orang ini? Mengapa mempunyai ilmu kepandayan yang berada di atas dirinya? Dia belum menggunakan tenaga penuh, itu pun cukup untuk menjatuhkan jago kelas satu. Dimisalkan Sia Tin Chui hidup kembali belum tentu jago tiga jaman itu berani menerima pukulannya tanpa mengadakan perlawanan sama sekali. Aku akan memukul dua kali lagi, berkata Kim Ie Mo Jin. Silahkan berkata orang berkerudung itu dengan suaranya yang sangat terang. Hut, hut Kim Ie Mo Jin mengirim dua pukulannya. Semakin keras semakin dasyat. Kursi roda orang yang terdorong mundur, pemiliknya masih duduk di tempat semula. Sikapnya sangat tenang. Wajah Kim Ie Mo Jin berubah pucat. Ia menderita kekalahan mutlak. Memandang orang duanya, ia memberi perintah. Antara semua tamu dua kita keluar lembah. Kemudian, ia memandang orang cacat berkerudung dan berkata kepadanya, Aku kalah, Tan Chiu. Sia Tin sangat gembira. Chang Chang Cheng memanggil orang itu, Suha U, kalian pergi dahulu, berkata orang cacat berkerudung itu. Mengajak Tan Chiu dan Sia Tin. Chang Chang Cheng meninggalkan lembah Ngergol Liyong. Mereka tidak mendapat gangguan. Semua orang berbaju kuning mengantar keluar. Guru Chang Cheng Cheng masih berhadap-hadapan dengan Kim Ie Mo Jin. Kim Ie Mo Jin membentaknya. Mengapa kau belum pergi orang cacat yang duduk di kursi roda, orang yang menjadi guru Chang Cheng Cheng membuka tutup kerudung mukanya. Kau cu, masih kenalkah dengan aku? Ia berkata perlahan. A-a-a-a-a-titik. Kau Kim Ie Mo Jin berteriak kaget. Betul. Aku, berkata orang itu. Wajah dibalik kerudung adalah satu wajah yang penuh cacat, sudah dirusak orang, maka dia menggunakan kain penutup. Kedua kakinya dimakan rematik, maka tidak bisa jalan, dia menggunakan kursi roda. Orang itu berkata, ilmu kepandai yang ku tidak cukup untuk menandingimu, aku telah menderita luka. Kim Ie Mo Jin percaya orang ini telah dilukai olehnya, maka tidak mempunyai kekuatan menggerakan kursi roda, dia harus mengatur peredaran jalan darahnya untuk beberapa waktu. Kim Ie Mo Jin ditipu mentah-mentah, seharusnya dia marah, bila sebelum mengetahui duduk perkara yang terang, dia murung dan masgul, kini kemurungan dan kemasgulannya lenyap semua. Malah dibayangkan dia adalah jago di atas segala jago, hanya pendekar tiga jaman siatin cu yang dapat mengalahkannya, itu pun terjadi setelah mereka bertarung hebat. Berarti dia pun dapat menghadapi jago luar biasa itu sampai ratusan jurus. Mungkinkah dikalahkan oleh seorang berkerudung hanya tiga jurus saja? Bahkan orang itu tidak membalas menyerang? Inilah yang memurungkan dirinya membuat dia menjadi marah-marah. Membubarkan mengusir semua orang-orangnya. Orang berkerudung itu telah membuka kain kerudungnya. Dia adalah seorang yang berwajah rusak, sampai di mana ilmu kepandayan orang ini dia maklum ternyata dia belum menderita kekalahan. Kim Ie Mo Jin segar kembali. Dia pun belum menderita kekalahan. Walau gagal menangkap Tan Chiu, Dia masih dapat mempertahankan gengsi dirinya, dia adalah pendekar agung nomor dua, setelah dibawah urusan Chia Tin Chiu. Orang di kursi roda itu memberi keterangan. Ilmu kepandayanmu masih berada di atasku. Dikalah menerima pukulan pertama aku telah menderita luka. Pukulan. Pukulan berikutnya tidak dapat kupertahankan lagi, maka aku mengundurkan diri. Ilmu kepandayanmu pun cukup luar biasa, berkata Kim Ie Mo Jin. Orang itu berkata lagi. Kuliat, kau telah mengumpulkan semua orang-orang lamamu. Mungkinkah hendak mengunjuk gigi kembali? Kim Ie Mo Jin mengatgukan kepala. Orang itu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya kembali sangat panjang sekali. Tutup kerudungnya dikenakan lagi. Kim Ie Mo Jin berkata. Kau tidak percaya orang itu berkata. Kuancurkan, agar kau membatalkan niatmu, hendak menantang Kim Ie Mo Jin tidak puas. Aku ada niatan untuk menantangmu. Tapi aku belum mempunyai itu kekuatan, berkata orang itu. Siapa yang mempunyai kekuatan untuk menantang aku bertanya. Kim Ie Mo Jin Ratu Bunga dan anak buahnya, berkata Suhu Chang Cheng Cheng. Ratu Bunga Kim Ie Mo Jin belum mendengar nama itu. Belum mendengar nama Ratu Bunga pendekar baru dari golongan muda bukan? Dia sedang merencanakan untuk menguasai dunia persilatan. Seperti juga dengan dirimu, kalian adalah dua kekuatan yang hendak menjadi raja. Huh, Kim Ie Mo Jin. Berdengus. Mungkinkah dia mempunyai ilmu kepandayan yang diatasku 100% di atasmu? Aku diwajibkan untuk menempurnya dahulu, untuk meratakan kerikil dua tajam yang akan mengganggu usahaku sudah tentu. Baik. Katakanlah di mana tempat bermukimnya Ratu Bunga itu, berkata Kim Ie Mo Jin penasaran. Di lereng gunung Pek Ko Asan, berkata guru Chang Cheng Cheng, orang yang cacat kaki dan rusak wajah itu. Aku akan menempurnya, berkata Kim Ie Mo Jin. Kukira kau akan menderita kekalahan, berkata orang itu. Kau akan mendapat bukti, siapa yang kalah aku atau Ratu Bunga itu, berkata Kim Ie Mo Jin. Orang berkerudung berhasil. Dia mesem dua. Karena wajahnya yang rusak berkerudung, Kim Ie Mo Jin tidak melihat perubahan itu. Si Ratu Bunga Gio Hong adalah guru libuwe orang yang menjadi musuh si melati putih Gio Kho Yong. Orang yang bernama Gio Hong itulah yang dikatakan membunuh Tan Kiam Leng Kim Ie Mo Jin meninggalkan orang berkerudung itu. Orang berkerudung menggeser kursi roda, ia harus menemui muridnya. Keluar dari lembah, ia menemukan Chang Cheng Cheng. Ternyata setelah mendapat izin pergi, Chang Cheng Cheng, Xiao Tin dan Tan Chiu keluar dari lembah Ngergo Liong. Di situ Chang Cheng Cheng menunggu gurunya. Tan Chiu dan Xiao Tin meneruskan perjalanan. Meninggalkan Chang Cheng Cheng. Tidak lama dari perjalanan Tan Chiu dan Xiao Tin dua bayangan melayang menyambut mereka itulah Tio A.I.K.I. dan Tio B.I.K.I.A. Aha, kalian telah bebas mereka berteriak girang. Xiao Tin menubruk kepada mereka. Sunu Su Siok, terima kasih kepada bantuan kalian, ia berkata. Tio B.I.K.I. berkata, selama satu bulan, kau tiada habar cerita. Kami menduga, tentunya kau jatuh ke dalam tangan musuh, maka kami menyusul untuk menolongmu, memandang Tan Chiu, si penghuni Guha Kematian berkata. Di mana Nona Chang Cheng Cheng? Berhasilkah menolong dirinya? Dia hendak menunggu gurunya. Tan Chiu memberi keterangan. Tidak ada bahaya lagi Tio A.I.K.I.A. dan Tio B.I.K.I.A. mengajak Xiao Tin untuk pulang ke Guha Kematian. Tan Chiu harus cepat-cepat pulang ke sumur penggantungan. Di mana ibunya A.I.K.I.A. menunggu pulangnya dia. Gadis berbaju merah Libwe telah kembali, tentu memberi laporan dari hasil pertempuran di puncak Pek Soatong. Dan besar kemungkinan mereka menyerang sumur tua itu. Tan Chiu berlari pulang. Di tengah jalan, seseorang menghalang di depannya seraya memanggil. Tan Chiu. Tan Chiu menghentikan perjalanan di depannya berhenti seorang tua, dia adalah Seng Paman, Tan Kiam Pek. A-a-a-a, Tan Chiu mengeluarkan suara perlahan. Bocah, kemana saja kau melarikan diri Tan Kiam Pek, menegur. Aku hu, hampir saja akan masuk perangkap orang dua Kim I.I.K.W. itu. Aku tidak sengaja, Tan Chiu memberi keterangan. Tidak sengaja Tan Chiu bertutur tentang apa yang telah dialami, bagaimana para suciainya membawa dia ke sumur rahasia dirimba penggantungan. Tan Kiam Pek mengkerutkan keningnya. Pencipta drama pohon penggantungan itu yang menjadi ibumu betul, dugaanku tidak meleset, berkara Tan Kiam Pek. Paman hendak kemana bertanya Tan Chiu. Kukira kau jatuh ke dalam tangan mereka, berkata Tan Kiam Pek. Aku hendak menolong dirimu. Tapi, penjagaan sangat ketat. Aku belum berhasil menyelundup masuk, Tan Chiu bersyukur kepada perhatian paman itu. Eh, Tan Kiam Pek, memandang pemuda itu, kau seperti datang dari arah markas mereka, Tan Kiam Pek belum mengetahui akan luduk perkara. Tan Chiu menceritakan pertemuannya dengan guru Chang Cheng Cheng, orang yang cacat berkerudung, dan bagaimana orang itu menolong mereka. Siapakah nama orang itu bertanya Tan Kiam Pek? Belum ku tanyakan kepada Chang Cheng Cheng. Tidak tahu, kini kau hendak kemana lagi bertanya Tan Kiam Pek. Menjumpai ibu, baiklah. Kita boleh berpisah. Kau kerimba penggantungan, aku akan ke benteng penggantungan, berkata Tan Kiam Pek. Benteng penggantungan sudah tidak ada orang, berkata Tan Chiu. Bagaimana tidak ada orang pengemis tua dan permaisuri dari kutub utara Pek, Pek Hap sudah berada di dalam sumur ibuku, S.U.N.G.G.U.H. B.E.T.U.L. Aku hendak menemui mereka. Mari kita berjalan sama-sama, Tan Chiu dan Tan Kiam Pek melakukan perjalanan bersama, mereka menuju ke arah sumur tua di dekat rimba penggantungan. Dikala mendekati rimba bersejarah itu, tiba-tiba melayang empat bayangan, mereka dihadang oleh orang-orang tersebut. Tan Chiu dan Tan Kiam Pek menghentikan langkah mereka. Di sana telah berdiri empat orang gadis berpakaian merah. Tan Chiu menegur. Cuyai berempat mencari kau, berkata seorang gadis berbaju merah, potongan badannya agak gemuk. Dia adalah kepala rombongan tadi. Maksudnya Tan Chiu belum tahu maksud tujuan mereka. Gadis-gadis baju merah itu tidak menjawab, mereka menatap sekian lama, dan lagi-lagi si gemuk yang menjawab pertanyaan Tan Chiu. Bersediakah kau ikut kepada kami kemana bertanya Tan Chiu? Apa maksud tujuan kalian Tan Kiam Pek turut bicara, siapakah cuan ini bertanya wanita gemuk berbaju merah itu? Aku sedang bertanya, Tan Kiam Pek membentak. Hendak ke manakah kalian mengajak Tan Chiu MNG APA? Aku harus tahu, guru kami hendak bertemu dengannya, berkata si gadis gemuk. Siapa guru kalian? Bertanya Tan Kiam Pek. Ratu bunga, jawab gadis yang ditanya. Ratu bunga Tan Kiam Pek belum mendengar gelar nama itu. Tan Chiu juga bingung siapakah yang menggunakan nama julukan Ratu bunga. Dia tidak tahu. NG gadis baju merah berkata, guru kami ada urusan dengannya, kalian anak buah si ratu bunga bertanya Tan Chiu, NG, katakan kepadanya, aku menolak undangan, berkata Tan Chiu. Aku tidak kenal dengannya, segera kau kenal, bila kau bersedia turut kepada kami, berkata gadis baju merah. Aku tidak mau kenal dengannya, berkata Tan Chiu. Kau harus kenal dengannya, berkata gadis itu. Eh, hendak menggunakan kekerasan Tan Chiu menatap keempat gadis berbaju merah. Kami mendapat tugas untuk mengundangmu, berkata si gadis gemuk. Dengan keramah tamahan atau dengan kekerasan akan kami pertimbangkan baik-baik. Bila kau bersedia mendengar perintah, tentu sikap kami ramah tamah. Tapi bila kau menolak, kami harus menggunakan kekerasan. Terpaksa. Apa boleh buat ha, ha? Tan Kiampek tertawa. Sanggupkah kalian mengalahkan kita berdua Tan Chiu juga berkata. Bagus. Hendak kulihat, bagaimana kalian menggunakan kekerasan, serik, serentak. Keempat gadis itu mengurung dua orang. Tan Chiu dan Tan Kiampek sudah bersiap mengganyang para penghadangnya. Gadis yang mempunyai potongan badan lebih gemuk memberi komando. Tiga gadis merah mengurung Tan Chiu. Si gemuk menghampiri Tan Kiampek. Tan Chiu dan pamannya tidak tahu asal-usul dari keempat gadis baju merah itu, nama ratu bunga masih sangat asing sekali. Kedua pihak telah bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Gadis gemuk mengulapkan tangan itulah perintah untuk mulai mengadakan gerakan. Tiga gadis baju merah menerjang Tan Chiu, gerakan dua mereka sangat cepat sekali.